Masih dari Kabupaten Cianjur, memiliki seorang gadis ditemukan tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi mulut berpusah. Setelah sebelumnya dibawa beberapa pemuda di kampungnya dan diduga korban dicekoki obat-obatan dan kemudian dibuang di pinggir jalan. Beginilah kondisi WI seorang gadis berusia 19 tahun yang ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan di kampung Solokan Sari, desa Sirnagali, kecamatan Sindangbarang dengan kondisi mulut berpusah dan kejang-kejang. Korban mulai sadarkan diri setelah beberapa warga yang hendak berangkat kerja menyadarkannya namun korban sempat berteriak dan berbicara yang tak jelas. Korban kemudian dibawa ke puskesmas Sindangbarang dari hasil pemeriksaan dokter korban overdosis obat-obatan. Karena melihat kondisi korban yang mengeluarkan busa pada mulutnya, untuk jenis obat-obatan masih menunggu hasil laboratorium. Dan saat ini korban sudah sadarkan diri dan menjalani perawatan. Kalau lihat dari di jalan ya, sampai dia memang tidak sadarkan diri, kemudian sempat ada berbursa juga tadi mulutnya. Tapi untuk keadaan pasien sendiri bagaimana sekarang? Untuk vital saint sendiri masih stabil, jadi sekarang kita cukup observasi sambil melihat perkembangan. Tidak, saya sewaktu itu mau berangkat kerja, pas di jalan, saya lihat anak seorang perempuan sudah tergeletak di depan warung di Cipayung itu, pas lihat perempuan gitu, kayak kejang-kejang gitu Pak. Menurut keterangan orang tua korban, sang anak sebelumnya dijemput oleh teman-temannya beberapa pemuda di kampungnya, dengan alasan ingin membeli pulsa, namun setelah semalaman tak kunjung pulang. Sementara itu polisi masih menyelidiki kasus tersebut dengan meminta keterangan keluarga korban.